Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Berbagai isu hari ini muncul bahwa isunya Heru Budi akan memotasi besar-besaran pejabat Eslon 2 Bersih-bersih anak buah Anies Baswedan Benarkah seperti itu? Mari kita analisa bersama Seorang pejabat gubernur, maaf bukan pejabat gubernur Tapi pejabat pemerintah itu sebenarnya ada undang-undangnya Tidak boleh asal mutasi orang-orang ASN atau PNS di berbagai daerah Jadi perlu diingat bahwa ada kebijakan-kebijakan yang harus diatur Dan bahkan kalau ini terjadi bahkan bisa dikatakan sebagai melanggar Seperti ini, mari kita lihat analisa seperti ini Ini di Twitter ya, lagi rame sekali Isu Budi Isunya Heru Budi akan mutasi besar-besaran pejabat Eslon 2 Bersih-bersih anak buah Anies Baswedan Ini Sebesar lagi proyek-proyek di lahan reklamasi di pantau utara Jawa Akan dimulai lagi nih setelah di stop Anies selama 5 tahun Cukong-cukong langsung buka puasa Di poin 1 Pak Heru itu piji bukan gubernur loh Ini yang harus kita tahu Empat larangan untuk Heru sebagai pejabat kepala naerah Yaitu melakukan mutasi pegawai Itu tidak boleh Empat larangan untuk Heru Satu, melakukan mutasi pegawai Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintah dan program pembangunan Jadi sebenarnya Pak Heru itu hanya bisa mengawasi begitu kan Mengawasi dan melanjutkan Tidak boleh merombak hal-hal yang sudah ditentukan oleh kebijakan gubernur Ini bukan gubernur ya Tetapi piji Sebagai penanggung jawab di pemerintahan Sudah dirubah undang-undangnya kan Waktu mendakri rapat sama DPR Mendakri di protes Tapi tetap kekehan bahwa piji mempunyai kewenangan Memberhentikan Ini 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 kalau ditelusuri ya bisa melanggar begitu kan Diduga di PTN seru nih Apalagi yang gugat jumlahnya puluhan orang Warga Jakarta sudah bisa lihat bukti Pak Anies dengan pembangunan infrastruktur Ekonomi, sosial, keadilan, kesehatan Hubungan internasional yang berhasil Jadi kalau ada gub atau piji Sudahnya cuma bisa Bawa Pak Anies sebaiknya mundur aja Ini jangan cuma bersih-bersih Tapi buat inovasi dong Biar kelihatan kerjanya Ini 27 September ya Akhirnya tahun Akhir tahun Jakarta bakal punya saringan sampah Badan air pertama di Indonesia Ini waktu Anies Baswedan ya Ini 2022 September begitu Jadi para pegawai selalu menjadi korban nafsu angkar muka Mereka itu bekerja demi keluarga Kenapa selalu kalian korbankan Dibikin kayak bola aja Ditendang-tendang sini Sadis cara mainnya orang-orang sana Emang apa aja dihalalin Buat ngurusin dari lawan politiknya Banyak sekali ini Suasana kerja telah berjalan dengan harmonis Dengan prinsip kolaborasi Antara bagian dan internet Mari kita baca begini beritanya Ini beritanya Isunya Heru Budi Isunya Heru Budi Akan mutasi besar-besaran pejabat Eslon 2 Bersih-bersih anak buah Anies Baswedan Dikutip dari pojok 1 ya Berhembus isu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melakukan rotasi Pejabat Eslon 2 di Pemprov DKI Jakarta Isu mutasi besar-besaran itu Bahkan berhembus kencang di kalangan Pejabat Eslon 2 Pemprov DKI Jakarta Isu mutasi pejabat Eslon 2 itu Beredar setelah Heru Budi Hartono Resmi dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta Menggantikan Anies Baswedan Yang habis masa jabatannya Terlebih Heru Budi Terlebih Heru Budi memiliki banyak pengalaman Di bidang birokrasi Heru Budi juga sangat memahami Sebeluk-beluk kerja aparatur Yang pernah dipimpin oleh Anies Baswedan Ketua Praksi Gerinda DPRD DKI Jakarta Nur Hasan mengaku Tak mengetahui isu tersebut Secara pribadi Saya belum mendengar adanya kabar pergantian Atau rotasi pejabat ujar Dikuti pojok 1 Dari fin.co.id selasa Akan tetapi Nur Hasan tak mempermasalahkan Jika memang isu mutasi besar-besaran itu Pun benar terjadi Dengan catatan itu dilakukan Untuk perbaikan kinerja Pemprov DKI Jakarta Kalaupun ada pergantian selama Untuk mengambilkan kinerja Tidak menjadi masalah Selama ini untuk meningkatkan kinerja Khususnya dalam melayani masyarakat Di sisi lain Nur Hasan membenarkan Memang ada sejumlah kepala dinas yang memasuki masa pensiun Itu jika dihitung pada masa bakti Kepala Dinas Pemprov DKI Jakarta Di antaranya yang akan masuk masa pensiun adalah Kepala Dinas Pertamanan Kehutanan DKI Jakarta Susi Marsiawati Dan masih banyak Berikut 4 larangan yang harus kita Jauhi Ini dari Larangan Pak Heru ya Mutasi pegawai yang berupa pengangkatan Membatalkan perizinan Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah Membuat kebijakan yang bertentangan Dengan kebijakan penyelenggara Ini tidak boleh dilakukan oleh Pak Heru Kalau melanggar ini Ya otomatis ya Pak Heru melanggar itu Begitu kan Untuk diketahui masa jabatan Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta Resmi berakhir 16 Oktober 2022 kemarin Sebagai gantinya Heru Budi ditunjuk sebagai PC Gubernur DKI Jakarta Bahkan Anies Baswedan Memenangi pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Berpasangan Sandiaga Unum Mengalahkan Patna Basuki Jaya Purnama Jadi artinya Ya tidak boleh dong Kecuali pensiun ya Kecuali pensiun boleh melakukan itu Tapi kalau apakah ini benar atau tidak Tapi wallahualam ya Tapi isunya seperti ini Begitu kan Dalam artian 4 yang harus kita jauhi oleh Larangan Heru tidak boleh Yang pertama ASN yang saya sebutkan tadi Bahwa ini tidak boleh Pegawai yang berupa pengangkatan Mutasi berupa pengangkatan Ini tidak boleh untuk dilakukan oleh Pak Heru ya Tetapi beragam spekulasi di masyarakat Yang muncul bahwa Ada rekam jejak yang tidak baik Kepada Pak Heru Ada yang mengatakan seperti itu Terus kemudian menjadi spekulasi Terus kemudian pengaduan Jaki dan Sebenarnya kemudian Ada katanya tidak dipakai lagi Padahal ini Sebenarnya dipakai Dalam apa namanya Revolusi mental Revolusi 4.0 ini Harus ya Jalani begitu kan Ini sesuai dengan perintah Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Dan bahkan disini Pengamat bicara Soal isu Heru Budi Akan bersih-bersih Anak buah Anies Baswedan Jangan sampai ada Geng-gengan Ini ini Kita baca yuk Ini yang menarik sekali Dari Refli Harun ini Heru Budi Hartono Resmi dilantik sebagai Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Heru ditunjuk Mengantikan Anies Baswedan Masa jabatannya habis Usai PJ Gubernur DKI Jakarta Berhembus isu Jika Heru Akan melakukan Mutasi besar-besar Menanggapi kabar tersebut Ahli hukum tenaga Sekaligus pengamat politik Refli Harun menilai Jika langkah tersebut Tidaklah tepat Ini tidaklah tepat Apalagi jika Heru Melakukan bersih-bersih Anak buah Anies Baswedan Menurut Devli Jika memang benar Akan ada mutasi Maka sebelumnya Heru harus melihat Rekam jejak Para pejabat tersebut Lebih bagus lagi Heru juga harus Berkonsultasi Berkonsultasi dengan Anies Baswedan Ya memang Sebenarnya Kalau berkonsultasi Dengan Anies Baswedan Ya It's okay Sebenarnya Tetapi perlu diingat Bahwa Ini berita-berita Seperti ini Apa namanya Tidak tepat Karena memang Pak Heru itu Tidak seperti yang kita Bayangkan dalam artian Dia Birokrasi yang luar biasa Kata Pak Anies Baswedan Dan bisa berkolaborasi Begitu Kalau ini adalah Ada tekanan di Aho Terus kemudian Begini Begitu Ya intilah Para buzzer-bazer Yang menggoreng Habis-habisan Di luar sana Begitukan Bahkan Kalau apalagi Tidak melanjutkan Apa namanya Kinerja Anies Baswedan Selama ini Begitu kan Bisa saja Ya reputasi Seorang VJ Akan Apa namanya Akan turun Begitu Atau lebih sepan lagi Kalau Heru Berkonsultasi dengan Anies Baswedan Mengatakan Siapa yang Kinerjanya baik Siapa yang Kinerjanya gak baik Sebagai opini kedua Begitu Reliefly lantas berujar Jika jangan sampai tubuh Para pejabat Pemprov di Kajakarta Gengkengan Jadi Tidak Jangan sampai Kemudian Terjadi Adalah bikin Gengkengan Ini yang Tidak disukai Dalam artian Ya Semuanya pejabat negara Oh ya Ini karena sudah Ajan ya Kita Terhenti dulu Dan kita lanjut Besok ya Besok pagi ya Jadi kesimpulan dari saya Adalah bahwa Berita-berita Seperti ini Memang harus kita Koreksi bersama Apalagi Para buzzer-bazer Hari ini Sangat Luar biasa sekali Ya Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Youtube Oda di Podcast Rakyat ini